Intro Pasukan darat Israel atau IDF menguasai sebuah kompleks militer Hamas di jalur Gaza Hal itu terjadi saat tentara Zionis itu melakukan operasi darat pada minggu 5 November 2023 Seiring dengan hal tersebut, IDF juga menghantam lebih dari 450 target Hamas Melirik pernyataan IDF yang dibagikan di kanal Telegram, IDF mengklaim telah berhasil menduduki kompleks Hamas Kompleks tersebut berisi pos-pos pengamatan, area pelatihan bagi anggota Hamas, dan terowongan bawah tanah Selama operasi tersebut, IDF menyatakan bahwa sejumlah anggota Hamas telah terbunuh Salah satunya adalah Jamal Musa yang bertanggung jawab atas operasi kamaran khusus Hamas Di sisi lain, selama beberapa hari terakhir, jet-jet tempur Israel menghancurkan 450 target Hamas Ratusan target itu termasuk terowongan anggota Hamas, kompleks militer, pos pengamatan, pos peluncuran, rudal anti-tank, dan lain-lain Selain itu, IDF juga menyerang pusat komando militan Palestina tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sekarang! Terima kasih sudah menonton!